Halo kan, jumpa lagi di Reindave Review Youtube Channel dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview Genshin Impact pada hape Poco F3 Dimana ini ada di versi MIUI 13.02 teman-teman Dan disini aku pakai yang internal 128GB Nah, untuk game turbonya, dia sudah menggunakan game turbo yang versi terbaru ya Yang dimana untuk percepat performa, disini kita bisa klik teman-teman Nah, ini adalah yang versi terbaru Oke, jadi untuk performa sudah kita aktifkan guys Nah, disini kita bakal coba aja ya teman-teman pada hape Poco F3 ini Yang kebetulan saya beli yang pada warna putih Apakah performanya ini oke enggak gitu ya Buat main game Genshin Impact dan dapat berapa fps ya Kita bakal coba aja Oke, dan sekarang kita sudah masuk ke dalam game Genshin Impact Oke, kita disini setting grafik dulu teman-teman Kita coba ganti ke mana ya Ke tinggi dulu aja teman-teman ya 60 fps Dengan motion blur-nya kita off-kan Dan untuk cuaca Kita ganti ke siang hari Biar lebih jelas Tidak gelap Oke Wih, terlihat mulus ya teman-teman Wah, asik nih Kita coba ya Melawan musuh Aduh guys Cakep ini Untuk nge-game Mulus banget Ini settingan tinggi tadi ya Bukan yang tertinggi ya Wih, cakep Mulus parah teman-teman Cuman ini fps-nya kelihatan Tidak sih di sini Kalau di layar sih 60 fps Kebarnya juga terlihat bagus ya Karena sudah menggunakan layar AMOLED teman-teman Di sini tanpa menggunakan cooler Jadi agak terasa hangat di bagian atas ini Hangat wajar ya Karena Ini adalah performa Snapdragon 870 ya 870 Pastinya kencang Untuk Dibuat main game Yang di sini kita tes Pada game Genshin Impact Nah, bagus aja nih Formanya Mantap sih Kita coba cari musuh lagi ya Dimana biasanya musuh ya teman-teman Saya kurang hafal nih Karena jarang main game ini juga sih Dulu sempat main Sekarang udah jarang Atas apa itu ya Ada api-api teman-teman Ini pakai Ini pakai S ya Harusnya Oke, dapat Dan sekarang itu Untuk harga bekasnya Itu udah banyak yang jual Macam-macam ya Sekitar 4 juta 4 jutaan lah Karena Sekarang udah keluar Poco F4 ya Dan ini Poco F3 Memang Di Poco F3 ini Sekarang harganya sudah Memang terjangka Teman-teman Dan itu performanya pun asik Di sini teman-teman Settingan tinggi 60 fps Lancar-lancar aja Ada kendala Ini saya baru lawan ini loh Dia listrik ya Coba kasih Oke 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 Keren Formanya itu loh Cakep benar ya Di Poco F3 Layarnya juga bagus Karena sudah Menggunakan layar AMOLED Untuk responsif Sentuhnya ini Ini juga asik Itu Itu kayak Apa namanya Sensitif ya Meskipun saya tidak pakai sarung ini Pun juga Layar ini Sudah sensitif Kita coba Cari musuh lagi Jalan-jalan ya Tapi beneran ini yang di bagian atas Sudah mulai agak hangat ya Cuman Untuk hangatnya ini Tidak terlalu hangat Si teman-teman Jadi Agak Tipis-tipis itu Tidak mengganggu Kalau yang di bagian belakang Di bagian sini Ini malah adem Bagian bawah ini Ini malah adem Tapi kalau yang di bagian atasnya itu Agak hangat Itu ada musuh lagi Coba kesana Ini levelnya udah tinggi belum sih Mantap ya Cakep Dan mungkin seperti inilah Untuk performanya Pada Poco F3 Sudah oke Cuman nanti kita coba ya Apa namanya Kita kembali ke Mondstadt Kita lihat apakah berat atau enggak Oke dan ini sudah Pada posisi di Mondstadt Ini di kota ya Lancar-lancar aja sih Untuk FPS Di sini Kalau di monitor Si 60an ya Kita coba untuk keliling Mondstadt Rame ya ini teman-teman Tapi cukup asik ya ini ya Karena Performanya itu bagus Halus ya Untuk nge-game itu Genggamannya juga pas Yang pertama saya paling suka itu Hangatnya itu Enggak terlalu panas Lalu kedua Layarnya Layarnya ini sudah Menggunakan AMOLED Ya teman-teman Dan ini cakep Boco F3 Recommended nih Dibuat nge-game Pada tahun 2022 Sangat recommended Apalagi Sekelas game berat Seperti ini Terlihat mulus Untuk FPS nya Dan mungkin kapan-kapan Kita bakal nyobain Poco F4 ya Nanti jika ada Rezeki teman-teman Ini kita nyobain Poco F3 dulu Dan lancar ya Jalan-jalan kemana Lancar Tuh Gambar yang dihasilkan juga Bagus Coba Mantap-mantap Udah ya guys Jadi Mungkin sekian review dari Rendef Review Youtube Channel Kalau bermanfaat Kalian jangan lupa Subscribe ya Biar channel ini Dapat berkembang Mohon dukungannya guys Dan terima kasih Sudah menonton Semoga banyak Bermanfaat ya Buat kalian Dan Kali ini pamit dulu Sampai jumpa Di video berikutnya Rendef Review Pamit Selamat mencapai Selamat mencapai Termin